Intro Jadi muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Tentunya hal ini tidak mudah Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi Membutuhkan pengorbanan dan perjuangan Menjadi pertanyaan bagi kita semua di masa Prapaskah ini Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Kamis 15 Februari Sesudah Rabu-Abu Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak Dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang Maha Kuasa Engkau sungguh mencintai seluruh umatmu Bimbinglah kami selalu Agar kami hidup seturut Sabdamu Dengan menjalankannya penuh hormat dan syukur Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Alah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas Bab 9 Ayat 22-25 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga Katanya kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikut aku Harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi ia membinasakan Atau merugikan dirinya sendiri Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Masa Prapaskah Mempersiapkan kita Merayakan kebangkitan Tuhan Yaitu Kemenangan kehidupan Atas kematian Tuhan menyerahkan kebebasan kepada kita Apakah kita akan memilih kehidupan Atau kematian Keberuntungan Atau kecelakaan Memilih kehidupan berarti memilih Untuk melakukan perintah Ketetapan Dan peraturan Tuhan Betapapun sulit Dan penuh tantangan Saudari-saudaraku yang terkasih Memilih kehidupan Melibatkan pilihan Untuk berani mati Terhadap diri sendiri Dan berani menghadapi tantangan Dan kesulitan setiap hari Memaknainya Dalam kaitan Dengan rencana Allah Perlu kepekaan hati Untuk membedakan Mana yang membawa Kepada kehidupan Dan mana yang membawa Kepada kematian Hidup yang berasal dari Allah Berarti sembuh Sehat Sejahtera di dunia sekarang Dan yang akan datang Maka Yesus mengingatkan Kepada para muridnya Bahwa anak manusia Harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat Lalu dibunuh Dan dibangkitkan Pada hari ketiga Sekali lagi Yesus menegaskan Untuk bisa menjadi muridnya Setiap orang yang Mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Setiap hari Dan mengikut aku Tentunya hal ini Tidak mudah Banyak tantangan-tantangan Yang harus kita hadapi Membutuhkan Pengorbanan Dan perjuangan Menjadi pertanyaan Bagi kita semua Di masa prapaskah ini Sudah siapkah Aku Menyangkal diri Memikul salib Dan mengikuti Tuhan Yesus Yang kita imani itu Ya Bapak yang mahar rahim Bimbinglah kami Untuk berani memilih Melaksanakan Perintah-perintahmu Dan percaya akan Rahmat kehidupan Yang kau sediakan Bagi kami Jangan biarkan kami Tergiur oleh Tawaran kebebasan Dan kehidupan Yang semu Teguhkanlah Iman kami Bahwa hanya Engkau lah Sumber hidup Yang sejak Tuhan dikona Ungan hidupku Indahkan Buatku Bila hati Mengarah padamu Rimpahkan Rimpahkan rahmatmu Aku selalu diincar bahaya Sampai akhir nanti Tuhanlah 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 Perisai ku Tuhan semoga Jika mendengar Tangisan hatiku Tanganku angkat Di hadapanmu Pandanglah Pandanglah diriku Pandanglah diriku Jangan sampai kau Tinggalkan daku Sampai akhir nanti Tuhanlah Perisai ku Jangan kau Jangan kau pandang Noda di hati Dan salah hidupku Namun Pandanglah Niatku ini Di dalam Karyaku Maka Maka Ulurkan Tangan Tangan Bagiku Sampai Akhir Nanti Tuhan Lah Perisai ku Aku Aku Percaya Akan Karyamu Dikola Bentengku Bila Dikau Menjaga Hidupku Aman Hidupku Mohon Nambungkan Kasih Sayangmu Sampai Akhir Nanti Tuhan Lah Perisai ku Saudari Saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon Berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas Perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima Berkatnya Semoga saudari saudara sekalian Keluarga keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya Pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin 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 Amin